Setelah menolak untuk mengubah warga negara menjadi WNI dan membela timnas Indonesia dengan alasan orang tua tidak meresui, sorotan terus tertuju ke sosok ini. Ya, inilah Mesh Hill Girls. Namun baru saja mengambil keputusan tersebut beberapa hari yang lalu, Mesh Hill Girls langsung kena kutukan. Kutukan itu adalah kekalahan yang dialami oleh timnya FC20. Bermain sejak menit awal FC20 berhadapan dengan Ayak pada minggu 13 Februari 2022 kemarin, Mesh Hill Girls tampil sangat buruk. Bayangkan saja lima gol bersarang di Jala Gawang FC20 saat Mesh Hill Girls dimainkan. Kelima gol tersebut dicetak oleh David Klassen menit 31, hat-trick dari Sebastian Heller menit 53, 85, dan 88, serta satu gol bunuh diri yang dicetak oleh Robin Proper menit 77. Kecewa dengan permainan Mesh Hill Girls pelatih, FC20 Rons Jans langsung menariknya keluar pada menit ke-84. Sang pemain digantikan oleh Max Brunz dan harus mandi lebih cepat. Atas hasil buruk ini, FC20 tertahan di peringkat 5 kelasmen dengan total raihan 41 poin. Terpau 13 angka dari Ayak Amsterdam yang tengah bertengkar di puncak kelasmen dengan total raihan 54 poin. Nampaknya penyesalan dan kata maaf tidak ada gunanya lagi. Mesh Hill Girls harus memperbaiki penampilannya jika ingin selalu menjadi pemain utama di FC20. So, bagaimana pendapat kalian tentang berita di atas? Kami tunggu di kolom komentar. Terima kasih telah menonton!